Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Menanggapi tentang, bukan menanggapi juga sih ya Maksudnya bertanya tentang yang tadi Ustadz bilang Berbuat baiklah kepada tetangga Contohnya salah satunya Tidak perlu nyetel musik atau Muratal terlalu kencang Nah, konteksnya disini bukan tetangga Tapi masjid atau musola Ustadz Iya, udah saya jelaskan itu ya Bahkan ada videonya sudah Sebenarnya sunnahnya di masjid itu adalah azan Azan, iqamat Sunnah untuk dikeraskan yang di masjid itu adalah azan dan iqamat Azan untuk menyeru orang-orang yang masih Masih di luaran, ayo segera pulang Persiapkan diri untuk ke masjid Iqamat untuk menyeru orang-orang yang sudah di masjid Sebagai pertanda juga yang masih di rumah Salat sudah mau diberikan Selebihnya itu Saya tidak tahu ada yang sunnah untuk dikeraskan dari masjid Bahkan sholat jamaah itu sebenarnya tidak ada kepentingan harus menggunakan mic di luar Atau speaker luar, bukan mic di luar Tidak ada kepentingan sholat berjamaah Menggunakan speaker luar Kenapa? Saya kalau ngimami, yang saya imami itu adalah Jamah di masjid Malah pernah kejadian Saya yang ngimami sholat jamaah Speakernya di luar Anda emak-emak sholat dari rumahnya Ngikut saya coba Orangnya nanya saya itu Pak Ustaz tadi malam saya sholat isa Ikut sampeyan Loh kok bisa? Dari rumah kan kenceng suaranya Iya Ya enggak bisa bu Sampai dari dalam rumah? Iya Ya enggak bisa lagi mana ceritanya Makanya yang sunnah dikeraskan di masjid Azan dan iqamat Menyiarkan kematian Boleh Boleh Itu zaman sekarang boleh Karena kalau tidak disiarkan melalui masjid mikrofon yang tinggi Masyarakat justru malah tidak tahu Jadi boleh Enggak masalah Enggak masuk ke dalam yang dilarang Sedangkan muter murotal di pagi hari Di siang hari Tarhim apa sebagainya Dikembalikan kepada kebiasaan masyarakat saja Sunnah enggak Haram Bisa jadi Enggak haram Mubah bisa jadi juga Tergantung masyarakatnya Ketika menurut masyarakat itu biasa Ya biasa saja Orang muter murotal Subuhnya jam setengah tujuh Jam setengah apa? Lima Dari jam empat sudah Murotal Ya Kalau ada yang terganggu Kadang orangnya Orang Islam kok terganggu dengan murotal Agamamu apa? Salah sampai nanya seperti itu Salah Salah Sampai mau ngapain Muter murotal jam empat Mau ngapain Biar orang bangun Lihat apa hakmu Bangunin orang Apa hakmu? Allah aja Banguninya Rasulullah itu banguninya Hanya adhan Kira-kira Setengah sampai satu jam Sebelum subuh Hanya dengan adhan Lima menit adhan itu biasanya Salatu khairum minan na'um Adhan kan? Adhan pertama namanya Setelah itu orang Itu orang sudah bangun bu Bangun Yang mau ngelanjutin tidur Bisa tidur lagi Iya kan? Yang mau tahajud bisa Tahajud Yang sudah tahajud Sudah tahu Oh ini Sebentar lagi mau Subuh Berarti waktunya Waktunya sahur mungkin dia mau Sahur Sudah Jadi Tujuan membangunkan itu Dengan adhan pertama Setelah itu Sebenarnya sunnahnya masjid sepi Jangan ganggu Masyarakat sekitar Baru adhan Lagi Baru Komat Usahakan Sholat yang berjamaah itu Miknya menggunakan speaker Dalam Karena kita ngimami yang di masjid Bukan ngimami yang di luar Masjid Cuma masyarakat itu Ya Allah Yang penting baik Pokoknya ini baik Tidak semua yang baik Itu benar Loh Ya apa enggak? Tidak semua yang baik Itu benar Baca Quran Baik atau enggak? Baik Tapi sampean Baca Quran Ada orang Sholat sunnah Kenceng-kenceng Setahu saya Seluruh ulama Sepakat haram Hukumnya Orang lagi Sholat Nah sampean Ada orang lagi Tidur Baca Quran Kenceng-kenceng Baik atau enggak Itu Baik enggak? Enggak Baik Sampean Baca Quran Itu Untuk didengar Siapa sih? Eh? Didengar Allah Bukan didengar oleh Manusia Muter Murotali Itu apa Fungsinya? Ngingetin Ngingetin Jumat Jumat sudah Ada dua azan Kurang Biar Semarak Ya kalau Masyarakatnya Memang Rildo Seperti itu Gak masalah Saya enggak berfatwa haram Enggak Saya enggak berfatwa haram Menurut masyarakat saja Kalau masyarakatnya Menjemuk Ada yang setuju Atau yang enggak Sebaiknya Jangan Sebaiknya saja Jangan Biarkan Ya Sunnah berjalan Sesuai tuntunan Nabi Sallallahu Alayhi wassalam Iya mbak Terus ketika Dikompromikan Ustaz Tokoh agamanya itu Malah bilang Kalau yang Ngedengerin Ngajinya Merasa terganggu Berarti hatinya Bermasalah Padahal Satu sisi Dia Apa Melakukan Kegiatannya itu Di siang hari Di waktu Dimana Orang-orang pada istirahat Tidur siang Banyak anak Bayi Terus ada Orang tua yang sakit juga Jadi Gimana Ustaz Jadi Ada tokoh yang mengatakan Kalau Orang Ngedengerin Murad Tal Ngaji Kenceng Kok Komplain Itu hatinya Bermasalah Itu pendapatnya Beliau Bukan hadis Iya kan Itu Pasti Bukan Quran Pasti Bukan Hadis Ada Hadis Kalau hati kalian Suci Kalian Tidak akan Kenyang Dari Kalamullah Itu Usman Bin Afan Yang berbicara Adalah Usman Bin Afan Maksudnya Kalian Tidak Akan Kenyang Dari Membaca Al Quran Jadi Tidak Itu Maknanya Kalau Itu Dimaknai Orang Lagi Istirahat Siang Speaker Kenceng Murad Tal Atau Pengajian Di Masjid Ya Salah Itu Membawa Suatu Teks Agama Kepada Yang Bukan Makna Sebenarnya Bukan Makna Bukan Tujuannya Jadi Yang Salah Yang Tadi Itu Ya Jadi Tidak Boleh Sebenarnya Tidak Boleh Tapi Kembali Lagi Saya Tekankan Kesepakatan Masyarakat Saja Masyarakat Sepakat Tidak Masalah Tanda Puji-pujian Ada Solawat Solawatan Tidak Masalah Monggo Silahkan Namun Jika Ada Masyarakat Yang Merasa Terganggu Tertama Masyarakat Perkotaan Ada Yang Pulang Kerja Itu Pak Jam Satu Pagi Istirahat Pengennya Istirahat Sampai Subuh Nah Satu jam Sebelum Subuh Sudah Dibisingin Dengan Murotal Maksudnya Apa sih Sampai Murotal Maksudnya Apa Tujuannya Apa Tujuan Baik Tidak Menghalalkan Semua Cara Pengennya Membangun Orang Sudah Dengan Adhan Saja Jangan Diganti Ganti Sekarang Itu Ada Yang Unik Enggak Adhan Enggak Malah Assalatu Khairum Minan Naum Assalatu Khairum Minan Naum Assalatu Khairum Minan Naum Diulang Ulang Ini Belum Waktunya Sholat Pak Belum Waktunya Sholat Saya Mau Bangunin Dengan Adhan Memang Ada Assalatu Khairum Minan Naum Sempurnain Setelah Adhan Diam Itu Zaman Nabi Seperti Itu Tapi Yang Merasa Mungkin Lebih Mohon Maaf Merasa Dituakan Merasa Langitnya Kok Sepi Kok Bising Disumbernya Islam Jadi Arab Malah Sepi Seperti Itu Pak Adhan Setelah Adhan Sepi Biarkan Orang Jangan Diganggu Wallahu Alhamdulillah Gitu Tapi Lagi-lagi Saya Tidak Bilang Haram Saya Tidak Bilang Haram Disepakati Masyarakat Saja Kalau Emang Merasa Tidak Terganggu Silahkan Jika Ada Terganggu Jangan Itu Dosa Jariah Sampaian Dosa Jariah Allah Alhamdulillah Nanti lagi Tidak 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 Terima kasih.